Halo guys, apa kabar? Ini adalah channel reading untuk Jodhya Libra, Sun, Moon, and Rising untuk Pro Day, 19 Agustus sampai dengan 25 Agustus 2019. Langsung kita mulai aja ya untuk reading kali ini. Jadi ada bottom of deck, kita punya kartu 4 coin. Artinya beberapa dari kamu, akhir-akhir ini mungkin sudah menantikan suatu kabar ya, bisa mengenai seseorang, bisa juga mengenai suatu hal. Misalnya mungkin menantikan kabar mengenai pekerjaan, keuangan, asmara, dan lain sebagainya, akhir-akhir ini. Terus tema untuk kamu dalam minggu ini adalah kartu 8 pedang. Jadi artinya beberapa dari kamu dalam minggu ini mungkin sedang mencemaskan sesuatu hal, mengkhawatirkan sesuatu hal secara berlebihan. Mungkin sedang mencemaskan masalah keuangan, masalah keluarga, bagian lain mungkin sedang mencemaskan masalah asmara. Disarankan sekali untuk tetap berpikiran positif dan tetap optimis dalam minggu ini. Terus di sini kita mulai dengan kartu Page of Cups, Justice, 10 coin, dan kartu Strength. Dengan kartu Page of Cups ini, beberapa dari kamu dalam minggu ini akan mendengarkan sebuah informasi, kabar, bisa mengenai seseorang, bisa juga mengenai suatu hal, yang nantinya akan memberikan suatu keadilan dan kejelasan baru buat kamu. Kartu Justice. Di sini kamu akan mendapatkan sebuah kejelasan baru mengenai seseorang, ataupun mengenai suatu hal setelah kamu mendapatkan berita tersebut. Terus di bawahnya kita punya kartu 10 coin dan kartu Strength. Kartu 10 coin biasanya melambangkan keluarga dan keuangan. Jadi artinya beberapa dari kamu sangat fokus sekali dengan urusan keluarga dan keuangan dalam gini. Beberapa dari kamu mungkin sedang mencemaskan masalah keluarga, bisa juga mencemaskan masalah keuangan dengan kombinasi kedua kartu ini. Terus dengan kartu Strength kamu disarankan untuk lebih bersabar ketika kamu mengalami suatu tekanan, mengalami suatu masalah yang berkaitan dengan keluarga dan keuangan kamu dalam minggu ini. Terus di sebelah sini kita punya kartu The Magician, 5 cawan, Knight of Pentacles, dan kartu 3, Tongkat. Dengan kartu 5 cawan, beberapa dari kamu akhir-akhir ini mungkin sedang merasa pesimis, down, sedang menyesali suatu hal yang pernah terjadi sebelumnya, mungkin sedang mencemaskan masalah pekerjaan, keuangan, asmara. Dengan kartu The Magician disini kamu sedang menggunakan cara-cara yang kreatif untuk menyelesaikan semua masalah tersebut. Disini kamu memiliki kreativitas yang sangat tinggi sekali yang bisa kamu gunakan untuk mewujudkan suatu hal. Bagian lain disini kamu sedang mewujudkan suatu hal misalnya sedang memulai bisnis yang baru, memulai pekerjaan yang baru, memulai PDKT dengan seseorang dalam minggu ini. Terus di bawahnya kita punya kartu Knight of Pentacles dan kartu 3, Tongkat. Dengan kartu Knight of Pentacles disini kamu akan bergerak dengan cukup hati-hati, sangat hati-hati sekali dalam membuat tindakan, dalam mengambil keputusan, soalnya mungkin kamu takut mengalami kegagalan kembali dalam minggu ini. Sehingga disini kamu sangat berhati-hati sekali dalam menyusun langkah dan strategi kamu ke depannya dalam minggu ini. Bisa berkaitan dengan pekerjaan, asmara, keuangan, dan lain sebagainya. Dengan kartu 3, Tongkat disini kamu sedang bekerja dengan sangat keras sekali untuk mencapai suatu target. Perlu ekstra kerja keras dari kamu jika ingin berhasil. Semakin banyak energi dan waktu yang kamu curahkan, maka semakin cepat kamu akan melihat perkembangannya. Jadi secara umum, tema untuk kamu kartunya 8 pedang tadi. Disini kamu sedang mencemaskan suatu hal, mungkin mencemaskan masalah asmara, pekerjaan, keuangan, dan lain sebagainya. Disarankan sekali untuk tetap berpikiran positif dan tetap optimis dalam minggu ini. Kayaknya segitu saja ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini, silakan subscribe, like, share, komentar, dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.